Sementara itu pemirsa pihak unit PPA Polres Batahari langsung melakukan penyelidikan terkait identitas orang tua bayi laki-laki yang ditemukan warga di desa Mekarsari. Sejauh ini polisi sudah meminta keterangan kepada sejumlah warga. Pihak unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Resesi Kriminal atau PPA Satreskrim Polres Batahari saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait penemuan bayi laki-laki di desa Mekarsari Nes, Kecamatan Bajubang. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui identitas orang tua yang diduga telah membuang bayi tersebut. Kandid PPA Satreskrim Polres Batahari Ibda Ferdinand Ginting mengatakan pihaknya bersama kepolisian sektor Bajubang telah berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di lapangan. Mereka juga telah meminta keterangan dari pemilik rumah terkait kronologis penemuan bayi laki-laki tersebut. PPA koordinasi dengan unia Polsek melakukan penyelidikan di lapangan. Karena status bayi ini anak negara maka kita nanti akan dititipkan di yayasan. Sampai nanti ada keputusan dari negara siapa yang berhak untuk mengadopsi anak ini. Sementara pihak kepolisian melakukan penyelidikan di lapangan siapa orang tua anak ini. Disampai itu, pihak kepolisian juga terus menggali informasi dari sejumlah warga untuk mengungkap kasus ini. Sejauh ini polisi belum dapat memastikan motif dari orang tua bayi tersebut. Sumatera bayi yang saat ini berstatus anak negara tersebut tengah menjalani observasi di RSUD Hamba, Muara, Bulian. Pirdana Atrio, Jambi TV